Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sekitar 20 hektare tanaman cabai milik petani di desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri rusak terserang hama tungau. Tungau merupakan hama yang menyebabkan daun keriting dan rusak sehingga berpengaruh pada penurunan produksi cabai karena daun adalah bagian penting dari produksi tanaman tersebut. Para petani mengaku penurunan mencapai 50 persen terpaksa mereka harus merugi karena biaya operasional tak sebanding dengan panen cabai yang didapat. Ini sampai berapa persen penurunannya Pak? Setengah ya? Setengah ya. Dan sekarang cuma dapat berapa? Sementara itu Yayu Anissa Petugas penyuluh lapang PPL desa Paron mengatakan ada sekitar 20 hektare tanaman cabai dengan kerusakan lebih dari 70 persen. Saat ini petani memilih panen lebih dini, sembari membasmi hama dengan penyemprotan agen hayati, obat organik hasil dari petani lokal, bantuan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri. Pada saat ini tanaman cabai itu sedang banyak diserang hama. Hama trip, tungol, mit, jadi hama-hama yang sifatnya menghisap cairan di tumbuhan. Dampaknya seperti apa? Begini, jadi hama tersebut itu juga merupakan vektor atau pembawa dari virus gemini. Jadi contohnya bisa dilihat ini sudah mulai kuning-kuning, ini sudah kena virus gemini. Kemudian daunnya juga mulai keriting, jadi keritingnya sudah rusak. Ini kalau dibiarkan terus, ya tidak bisa berkembang daunnya, padahal daun ini sangat penting fungsinya pada tanaman. Diibaratkan kalau rumah tangga, daun ini adalah dapur. Kalau dapurnya sudah rusak, otomatis dia sudah tidak bisa menghasilkan makanan untuk tanaman tersebut. Petani berharap harga cabai musim ini bersahabat dengan mereka. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng. Biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!